Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Fionnopainya dari kelas pendidikan biologi ICG dengan NIM 161-444-2009 pada video kali ini saya berkesempatan untuk memperkenalkan dan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya kembangkan teman-teman bisa lihat disini ini adalah gambar media pembelajaran yang telah saya kembangkan saya beri nama Question Well Question Well ini sendiri merupakan permainan roda berputar yang saya kembangkan agar bisa menjadi permainan edukasi atau media pembelajaran untuk materi sendiri saya menggunakan materi biologi dengan KD 3.7 yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri cara reproduksi dan peranannya dalam kehidupan nah langsung saja teman-teman simak penjalan ini adalah media pembelajaran saya nah disini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya yang pertama ada beberapa kartu yang berisi pertanyaan yang telah saya siapkan kemudian yang kedua adalah alat atau Question Wellnya disini terdapat roda yang berisi 16 juring setiap juring ini berisi angka warna try again gambar jamur dan jackpoint dimana angka ini merupakan poin yang akan diperoleh jika berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat kemudian disini ada gambar jamur apabila permainan ini menunjukkan gambar jamur pertama maka poin yang telah kita dapat sebelumnya akan dicuri oleh kelompok yang akan bermain selanjutnya kemudian gambar jamur yang kedua ini sebaliknya poin yang telah dikumpulkan oleh kelompok selanjutnya akan kita curi kemudian terdapat juring true again disini kita mendapat satu kali kesempatan untuk memutar roda selanjutnya ada juring jackpoint artinya kita mendapat juring kejutan kita dapat menentukan berapa jumlah poin yang akan diperoleh apabila berhasil menjawab nah ada pun aturan main dari media pembelajaran question world ini adalah yang pertama siswa dibagi dalam beberapa kelompok satu kelompok terkiri atas lima orang kemudian setiap perwakilan kelompok mendapat dua kali kesempatan memutar spin sedangkan teman kelompok yang lain akan membantu menjawab pertanyaan yang didapat dari question world dengan berdiskusi pertanyaan yang didapat siswa dapat diperoleh dari bagian yang berhenti pada jarum penunjuk setelah question world diputar jika pada jarum menunjukkan warna putih maka kartu soal yang jika pada julik menunjukkan warna putih maka kartu soal dengan warna yang sama merupakan soal yang akan mereka dapatkan apabila tidak bisa menjawab pertanyaan kesempatan akan hangus waktu menjawab satu pertanyaannya itu 120 detik kelompok dengan skor yang paling tinggi di akhir permainan akan menjadi kemanannya itulah tadi video dari saya kelebih dan kurangnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati